Oke Hei 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 bang bunyi Gak boleh dipindahin Gak boleh dipindahin Ini keramat Ini gendang keramat padahal cuma 400 ribu loh Lu beli Beli Ya ampun dia beli loh sendiri Beli sendiri Keren Capek nungguin lu Capek Capek Oke Baik Judul hari ini judulnya adalah Koko 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 Yeh Emang boleh pak Pak emang boleh pakai trompet Pak Ini yang Pencet Ini yang pencet Ini yang pencet nih Ih enggak Gak tiup Ini yang pencet Ayo itu itu Oke, duduk ada ni duduk ada ni Go 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 Ah, 맞아요 Oke Dan sekarang ini Kita kedatangan koko Kita kedatangan koko yang membuat konten edukasi Siapa sih? Coba kita lihat dulu profilnya ya Manis pernah dengar kelainan kulit yang namanya Harlequin Ictiosis ga? Harlequin Ictiosis ini adalah kelainan genetik yang menyebabkan kulit menjadi kering, pecah dan tipis Kelainan kulit ini tergolong sangat langka manis dan mempengaruhi satu dari 300 ribu bayi yang baru lahir Pengidap Harlequin Ictiosis ini memiliki kulit yang sangat sensitif dan bahkan kulit berwarna kemerahan Kelainan kulit ini tidak menular sama sekali Beberapa waktu ini viral sosok koko merah di dunia maya Ternyata dia adalah Richardson Chen Li yang merupakan salah satu pengidap kelainan kulit yang langka ini manis Dia dikenal karena kontennya yang menjawab berbagai pertanyaan dan memberi edukasi tentang kelainan kulit langka yang dialaminya Koko merah alias Richard berharap penderita kelainan kulit Harlequin Ictiosis lainnya bisa tetap percaya diri dengan kondisi yang dimiliki Penasaran dengan kisah si koko merah ini manis? Hanya di brownies obrolan manis hits Oke jadi ini ada bintangannya Dia yang punya ida kita bunyiin trompet Begitu kita bunyiin trompet dia teriak sakit Jangan di kupik Enggak di kupik Berapa ada di belakang Jangan di kupik Enggak di kupik Enggak di kupik Hey emang kupik lu disini Hei lu makannya Kalau budak pake hijabnya hijab manja pasti gak bakal budak Lu salah Kalau disini mah kalau disini jangan promo kalau promo langsung Iya ya sudah udah ya Bentar dulu ya ya yuk Parti diminta jangan terus-jangan 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 terus kalau lu budak juga bagus jadi lu jangan jadi sering rumpi ya ya ini penonton jangan sampai hilang yang terus segmen dua ya eh tapi kelihatan banget ya kubuannya kalau satu segmen pada cabut lu jahat banget hitung-hitungan lu enggak enggak gua tahu kalau lu ikhlas 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 nih malu nih kayaknya nih Oke kita panggil langsung ini dia Koko Merah sebelumnya mohon maaf tadi aku dikasih tahu pastinya panggilnya Koko Merah aja betul ya enggak boleh Koko Merah aja oke nah Koko Merah ini terkenal karena konten edukasinya tentang penyakit apa itu namanya ikhtiosis oke nah kita punya tayangannya dulu ya Hai kalau halus ya begini tapi kalau kering ya begini pasti pernah dong dimana gua setiap mandi itu kan harus pakai lotion gua karena kepikiran gini gua mandi aja butuh waktu satu jam setelah setengah jam kosong-kosong gini mau pakai lotion andaikan gua jadi kalian itu gak usah pakai lotion setelah mandi handukan langsung pakai baju pengen banget kalau mandi sih dokter mengajurkan kenapa karena mengandung pelembab di sabunnya itu dan itu yang tidak membuat gua perih gitu loh dan jujur ketika gua pakai sabun lain itu badan gua perih banget perih kedinginan bukan kedinginan perisi wow Oke Nah aku jadi penyakit i-i-i Tiosis ya di Tiosis ini gini aku Siko dia itu lebih ke perbedaan kulit jadi kalau misalnya orang Kakak nih karuben ini kan 7 lapis nih luarnya Nah kalau gue itu 3-4 lapis dong gitu gitu jadi dia itu panas bisa panas banget dingin bisa dingin banget tapi kan kalau aku lihat di Instagram Koko kan kemarin aku kepo Instagram Koko Koko jalan-jalan ke India yang which is itu panas banget terus Koko ada ke musim dingin yang lagi winter itu gimana Koko menyesuaikan dirinya aku rasa kalau aku panas ya udah langsung masuk cari ruangan adem gitu jadi gak bisa kelamaan panasnya kalau dulu atau kecil tuh bener-bener gak boleh panas bisa-bisa bernanah gitu loh oh gitu dulu dulu orang tua kamu harus nyesuaikan jangan terlalu ikuti pantangan yang jadi biar terbiasa habis itu yaudah biar terbiasa aja dan sampai hari ini ya udah oke sih awalnya mungkin pas eranya Koko lahir belum banyak pengetahuan tentang perbedaan yang Koko alami ya oke kok aku boleh pegang kulit Koko gak sih boleh boleh ini yang udah pakai lotion Oke ini udah baik lotion jadi dia jadi kalau dia kering itu nanti dia kasar ini ngeletek-ngeletek Koko Iya bener setiap hari kok setiap hari setiap hari jadi kalau dia kasar ini kayak gini ya kalau misalnya dia udah mulai kering dia ini terkelupas Oh jadi kalau badan Koko ini rasa nyaman apabila ada di cuaca dingin di AC gitu tapi jangan terlalu dingin Oh segini pas enggak kalau enggak segini-gini pas ya pokoknya sedang lah ya kalau enggak aku mati nasib lu kalau yang punya kejumpung lu paling ribet aja nih kalau orang-orang mutasi saya megang siapa lu oke ini gimana caranya apa menanggapi pertanyaan netizen yang kadang-kadang emang masih ada pertanyaan yang kurang enak pasti sampai hari ini pasti pasti ada Allah neti lu pada kenape ya kan ada aja di komenin ya mungkin bahasa Koko Koko pun kalau lagi jalan pasti menjadi pusat perhatian ya bener-bener orang kita foto kita ada maksud ada ada kalau dulu itu orang melihatnya aneh dulu ya waktu orang belum kenal itu orang rasanya kayak terkejut ini apa itu apa aneh gitu ya makanya gua tagline itu Koko merah jadi waktu orang lewat udah tahu ini siapa Koko merah jadi ibaratnya sekalian dinikmatin aja iya ya kalau Koko nggak tunggu rambut dulu ada jadi dulu ada dulu itu rambutnya panjang ke belakang depannya potak ada jadi kata papa ya udah digundul aja mau tahu bisa lebih ini lebih lebat jadi mungkin karena udah itu pakai lotion terus pori-porinya gak ada lagi jadi gak ada tunggu rambut sama-sama tapi kayaknya lebih kilat aku sih Koko alis ada nggak alis enggak enggak ada bulu mata kok enggak ada juga enggak ada kalau kena sinar itu aku lebih prefer pakai kacamata hitam Oh ini lampunya keterangan yang menurut Koko makanya pakai kacamata hitam aku matiin aja gelap dong nggak kelihatan ini AC mati lampu mati berasa ujiannya kita ngomel nggak dimatin aja ngomel nah ini katanya keluarga yang menjadi menjadi support banget buat yang jadi supportnya Koko banget ya aku punya fotonya loh coba kita lihat ya kok anak pertama ya anak pertama kok tanya dong kok itu angpaunya masih ada eh eh udah ngomong ke party matanya hijau hahaha udah nggak ada yang paunya udah lewat ya udah lewat paling depan kali awal-awal ada ya nanti gue iya 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 oke nah katanya orangtua baru tahu setelah tiga hari lahiran betul kok eh lebih tepatnya mama mama taunya tiga hari karena mungkin lagi drop jadi dia ini udah lahir nih eh sorry dia ini masih dalam kandungan terus pengennya normal gitu tiba-tiba eh profesor waktu itu profesor masih profesornya bilang ya udah kalau mau normal bisa aja tapi rupanya ditunggu-tunggu udah 48 jam gitu air ketubannya udah hijau lumut gitu loh keminum dan si bayinya juga gak gerak lagi dalam perut jadi eh profesornya bilang ya udah kita operasiin aja sesar gitu habis itu pas keluar suster masih rasa biasa aja waktu itu dan tiba-tiba papa bilang eh suster ngomong ke papa kayaknya ada kelainan sih sama si bayi jadi cuma ditunggu dulu dibersihin dulu oh ya rupanya benar kelainan itu kulitnya benar-benar tebel banget tebel banget matanya bengkak gitu jadi mama masih belum tahu mama taunya hari ketiga setelah dikasih tahu papa gitu oh ini waktu waktu masa kecilnya Koko ya iya Koko mohon maaf waktu Koko dari kecil Koko sekolah di sekolah biasa kan Koko eh sekolah biasa tapi sempat ditolak juga sama sih sekolahnya Oh ya karena takutnya menular ya lebih ke lebih tepatnya karena takutnya ada perbedaan sama anak-anak lain mungkin ya jadi dia bilang ya kamu cocoknya karena sekolahnya di sekolah berkebutuhan khusus padahal kan harusnya Koko nggak ada yang berbeda enggak dengan usia lainnya hanya kulitnya Koko saja yang berbeda oke tapi sebenarnya itu dihindari supaya tidak terjadi si Koko nya merasa dikucilkan gitu mungkin maksud aranya ya oke Ko tapi berbicara tentang apa yang sakit Koko ini kan kayaknya tidak terlalu banyak ya tapi banyak orang yang tidak mengerti sebenarnya iya iya kan sehingga jenis penyakit yang dikulit ini ya ibarat arti kaya orang menganggap aneh gitu ya orang menganggap itu sesuatu yang Koko menanggapinya gimana mungkin karena aku dari lahir jadi ya udah biasa aja cuman yang beda itu waktu orang-orang memperhatikan kita lingkungan sekeliling anak-anak yang aku dulu sekolah nih misalnya sekolahnya pulangnya siang kan ada lagi pertukaran pelajar nah itu anak-anak SD itu pada terkejut takut gitu jadi mungkin itu yang membuat kita kadang ya itu yang nggak pede cuman dilewati hari tahun-tahun-tahun gitu ya terbiasa terbiasa kalau Koko Koko udah punya turunan belum belum tapi kalau Koko nanti punya anak kira-kira anak-anaknya Koko bakal sama seperti Koko atau normal belum bisa dipastikan jadi dokter juga berani belum berani bilang cuman ada orang yang sama seperti saya anaknya normal Oh gitu jadi Koko ada-ada perkumpulannya kau di Indonesia ada enggak karena bener-bener langkah kali langkah langkah banget ya oke 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 nah tapi meski memiliki kekurangan Koko ini juga Koko ini sukses arsitek dan CEO sebuah agensi dari dari Medan kok tinggal di Medan ya oke nah ini kita ada fotonya ya coba kita lihat ini kode desainnya Koko ya Iya bener Koko sukanya minimalis ya Koko Hai jadi arsitek ya Koko arsitek interior desain gitu Hai luko Hai nice 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 Oke ya kok tapi kalau ngelihat sekarang ini kan Koko udah banyak dikenal orang nih ya kan akhirnya apa sih ditunggu sama netizen kontennya Koko tuh apa eh lebih kepercayaan diri sih jadi gimana sih kok bisa sih kalau bisa berdamai dengan diri sendiri kok bisa sih kayak gini-gini aku selalu bilang sama temen-temen gua aja yang orang pertama kali lihat itu dari cover langsung tahu ini beda kenapa kalian yang masih oke dari covernya udah oke kenapa kalian harus down aku selalu ngomongin kayak gitu Oh selalu kasih motivasi bener Iya dimotivasi ya Nah katanya dulu waktu lamar kerja Koko juga sampai enggak diterima kerja tuh Oh iya jadi papa mama itu basicnya banking sampai pensiun banking jadi aku aku seneng aja lihat mama itu kayak rapi papa rapi ke kantor gitu aja jadi aku pengen pengen dong ikut jadi karyawan di bank gitu terus mama papa bilang kalau aku jadi manajer atau direktur aku nggak bakal kasih kamu masuk karena penampilan itu yang pertama aku nggak percaya aku lamar di 30 bank yang ada di Medan nggak ada satupun yang dipanggil jadi kata mama gini eh kamu udah tahu kan bank itu nggak bakal bisa terima kamu buat sesuatu yang orang itu bisa terima kamu ya hari hari ini arsitek sama si media ini keren jadi Koko nggak perlu kerja sama orang Koko bisa menjadi leader di perusahaan Koko sendiri ya bahkan Koko ini bisa juga main payono Hai otodidak sih sebenarnya ya aku ada tayangannya dulu coba kita lihat ya tayangannya ini kayak ayahem 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 selamat menikmati oh kita coba main piano dong kok soalnya itu juga gak jago-jago banget beneran ini gak bisa kalau ini kalau masih mending bisa main kalau yang tadi lip sync dia tuh aduh ya 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 apa lagu apa yang kok kok suka cinta luar biasa tapi gue otodidak otomotif juga gak apa-apa mobil mobil sedikit aja ya kokoknya groggy kokoknya groggy kokoknya groggy oke nah kok ini kalau boleh kita duduk lagi berarti memang semuanya kokok coba apapun itu baik arsitek main piano atau kokok mencoba dan apa yang membuat kokok sampai sekarang gue ya gue harus semangat karena gue harus bisa memotivasi orang mama sih sebenarnya mama mau ngomong apa sama mama gue bangga sih sama mami sama daddy juga daddy itu orang yang sampai hari ini aku sengaja itu harus daddy yang buatin lotion aku jadi daddy itu yang dirumah kayak udah beli bahannya dia yang buatin lotionnya dia yang ngeracik yang ngeracikin habis itu karena dulu itu kita ngambilnya dari luar negeri tapi karena biaya karena itu pada akhirnya dokter bilang yaudah mau jatuh mau jatuh dia kok ceritanya gue dateng mamanya surprise ceritanya mau surprise tapi jatuh tapi jatuh ada kayu emak gue gak ngeliat ngangkut di berlin mau ngomong apa sama mami sama daddy sama mami sama daddy thank you banget aku itu pengen banget nanti kedepannya untuk anakku aku bisa jadi orang tua yang seperti mereka amin oke nah tapi kalau tadi kan sampai hand body juga papi yang ngeracikin jadi memang papi tetap selalu manjain koko enggak enggak mami itu dari dulu dari sekolah juga ada bilang ke guru-guru jangan spesialkan anak ini kalau dia salah ya dipukul aja gak apa-apa jadi ya aku di rumah kalau ada salah dulu namanya anak-anak ya gak mau belajar ya dilibas juga sama jadi gak ada di spesialin oh karena kulit kamu kayak gini enggak jadi mami itu bilang kamu itu harus dikasih les ini les itu les ini les itu biar kenapa orang itu bisa mandang kamu gitu dan koko bisa ngerasain sekarang ya iya bener keren mami keren nah kalau tapi kalau mandi sabun juga khusus atau gimana ada beberapa brand itu khusus dia itu memang banyak mengandung minyak gitu dan itu gak masalah harus yang oil ya harus yang lembab ya udah oke nanti kita akan lanjutkan lagi ya jadi untuk manis yang ada di rumah jangan kemana-mana kita kembali serai yang satu ini tetap di brownies obrolan manis selamat menikmati selamat menikmati